bertemu lagi di channel keluarga heboh Oke di video kali ini saya akan membagikan resep sambal teri pedas manis ya ini sangat lezat dan enak cocok banget untuk kalian ini dia bahan-bahannya terinya sangat kecil-kecil ya teri ini minyaknya sudah dipanaskan ya cukup dengan api kecil ya lalu kita masukkan terinya maaf gambarnya agak samar ya kita goreng sampai sampai kering tapi jangan terlalu kering ya biar nanti dia rasanya agar tidak pahit diaduk-aduk dibolak-balik agar tidak cepat gosong Oh no oh 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 hai 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 semangat selanjutnya kamu oke ini kematangannya sudah pas bisa diangkat ya dan tiriskan kita goreng sisanya 2 lagi ya dengan kematangan yang sama jangan lupa untuk dibolak balik agar tidak gosong makin bawahnya saja terima kasih ini sudah matang ya menunggu dia ditiriskan kita siapkan bumbu-bumbunya ini dia bumbu-bumbunya bawang merah, cabai rawit bawang putih dan irisan tomat kita sudah potong-potong panaskan minyak lalu kita goreng semua bumbunya dulu ya kita goreng semua bumbunya bawang, cabai, belak putih selamat menikmati selamat menikmati penjima selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton. 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 Panaskan minyak. Ini sudah selesai di blender. Kita goreng ya. Goreng dengan api kecil. Terima kasih telah menonton. 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 selamat menikmati 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 di saat diasrama oke sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di channel keluarga heboh